Menjadi sekolah negeri dan berada di kawasan wisata tidak menjamin fasilitas pendidikan yang dibiliki SMAN 1 Batu Kliang Utara baik dan terjamin. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah mengingat pentingnya ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai untuk menunjang kualitas pendidikan terutama di kawasan wisata. Kepala Sekolah SMAN 1 Batu Kliang Utara Lalu Masun bahkan mengungkapkan sekolah yang baru dipimpinnya itu sudah hampir 7 tahun tidak mendapatkan dana alokasi khusus atau DAT hanya karena alasan data DAPODIK. Sementara kebutuhan fasilitas seperti lab, perpustakaan, dan renovasi ruang kelas sangat diperlukan untuk menunjang kualitas pendidikan di tempat tersebut. Untuk ruang kelas sendiri kata Lalu Masun ada 4 ruang yang sudah waktunya untuk direnovasi. Ditambah pernah diguncang gempa bumi pada tahun 2018 lalu. Sekolah kami sejak 7 tahun terakhir ini tidak pernah mendapatkan program DAT. Nah kenapa? Nah itu kan terkait dengan mungkin sistem pelaporan daripada DAPODIK SARANA. Sekolah itu banyak sekali antara lain. Misalnya kita kan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Kadang-kadang kita seperti kemarin gempa. Fasilitas itu ya? Fasilitas seperti gedung kita yang pocor atau kurang apa namanya baik. Seharusnya dari DAK itu ya. Ya, dengan kita mendapatkan DAK itu maka kita bisa memperbaiki fasilitas gedung. Nah sekolah kita disini juga sangat menunjang tentang kenyamanan, keamanan daripada proses pembelajaran. Lalu Masun berharap ke depan ada perhatian pemerintah melalui dana DAK. Apalagi dari sisi prestasi SMA N1 Batu Kliang Utara patut diacungi jempol. Karena mendapatkan akreditasi A. Selain itu sekolah yang berada di Tratang ini juga ditunjuk oleh pemerintah Provinsi NTB. Sebagai sekolah penyelenggara SMA terbuka. Sehingga sangat membutuhkan perhatian pemerintah untuk menambah fasilitas dan perbaikan ruang kelas.